Penjalan gunaan narkoba yang kian marak saat ini mulai merambah ke seluruh lini tanpa terkecuali. Guna memastikan dan mengantisipasi beredarnya narkoba di kelangan ASN Belitung Timur, Bupati beserta jajarannya melakukan tes urin yang difasilitasi langsung oleh BNNK Bupaten Belitung. Selain melakukan tes urin, Bupati juga melakukan kerjasama dengan BNNK Belitung dalam rangka pengentasan peredaran narkoba di Belitung Timur. Sementara itu terkait antisipasi penggunaan narkoba di kelangan anak muda, Bul Hanudin mengimbau kepada seluruh orang tua untuk melakukan pengawasan ekstra kepada anak-anaknya. Nah ini kan yang perlu kita deteksi begini kan. Dan ini perlu kita lihat pasti ada penyuplai. Nah ini harus kita cegah bersama-sama gitu. Makanya orang tua harus betul-betul memahami terhadap lingkungan sekitar di rumah mereka. Anak pulang jam berapa, anak makan apa, pergaulan dia gimana. Terus attitude yang di rumah dapat dilihat. Kalau dia berubah dari diam, dari periang, dari periang terus jadi agresif. Kalau begitu itu perlu dikontrol, diperlukan pertanyakan gitu kan. Anak yang mulanya baik, terus dia berubah, itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Karena efek denarkotika ini kan pasti di rumah. Setelah perilaku, setelah perilaku anak. Nah orang tua pasti hafal, gak mungkin orang tua gak hafal dengan perilaku anak masing-masing gitu kan. Nah itu yang diteksi ini dari penyelamatan keluarga juga perlu dilakukan gitu. Dari 200 sampel urin yang diambil oleh BNN Belitung, hanya 4 sampel yang dinyatakan terindikasi obat-obatan. Nah dipastikan obat tersebut merupakan resep dari dokter. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI, Banka Belitung melaporkan.